Traveler Indonesia memiliki beragam tempat wisata, bahkan sejumlah tempat wisata religi juga dapat ditemukan dengan mudah di sini. Termasuk di Tanah Toraja, tempat ini memiliki wisata religi yang cukup megah, namanya Patung Yesus Buntu Burake. Dikutip dari tribuntravel.com, lokasi wisata religi berada di Buntu Burake, Malake, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Patung Yesus Burake ini berbentuk megah, bahkan tak kalah megah dengan patung yang ada di kota Rio de Janeiro, Brazil. Patung Yesus ini dibuat menghadap ke kota Malake dan memiliki ketinggian mencapai 52,5 meter. Traveler dapat melihat pemandangan kota Malake serta keindahan alam yang menakjubkan saat berada di kawasan Patung Yesus Buntu Burake. Akhir pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga sempat mengunjungi tempat wisata tersebut. Sandiaga mengungkapkan bahwa Patung Yesus Buntu Burake merupakan ikon di Tanah Toraja dan tertinggi di dunia. Menurut Sandiaga Uno, Patung Yesus ini membawa Toraja dikenal hingga manca negara. Hal tersebut dilihat dari segi tinggi dari Patung Yesus Buntu Burake maupun dari letaknya yang berada di atas permukaan laut. Patung di Tanah Toraja ini bukan sekedar objek wisata religi, namun juga sebagai simbol kebinekaan budaya dan agama di Indonesia. Sandiaga mengatakan tugasnya saat ini yakni mengenalkan Toraja ke dunia karena adanya patung yang telah dilabeli sebagai patung tertinggi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Toraja sangat layak untuk dikunjungi oleh wisatawan manca negara. Rencananya tahun depan Kemen Parekraf bersama stakeholder pariwisata di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja akan menggelar konferensi internasional. Acara tersebut bukan pertama kalinya digelar. Sebelumnya, pada tahun 1974, Pacific Asia Travel Association juga menggelar konferensi di Toraja. Usai konferensi tersebut, tak sedikit wisatawan manca negara datang ke Toraja. Bahkan, Toraja menjadi destinasi kedua yang paling diminati wisatawan setelah Bali. Sandiaga berharap, usai diadakan konferensi internasional, nanti akan ada lonjakan wisatawan dengan bingkai pariwisata yang berkualitas. Serta mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel.